Hai ya sekarang kita masuk pada halaman 135 masuk bab ya 135 masuk bab baru yaitu chapter 10 how to use Photoshop atau bagaimana menggunakan Photoshop ini sama dengan bab 9 dan 8 yaitu how betul juga tetapi ini berhubungan dengan teknologi ya dengan teknologi ya Nah lanjut ini ada tugas pertama pemanasan ya walrus lomba ke dinding ya ini petunjuknya guru kamu akan membagi siswa menjadi empat kelompok empat kelompok sebelum memulai lombanya guru kamu akan memberi kamu waktu untuk mendiskusikan secara kelompok tentang Photoshop selama 7 menit setelah itu masing-masing siswa dari masing-masing grup akan bergantian berlomba ke dinding dimana dimana gurunya telah menempelkan sebuah lembar kertas dan menuliskan yang lembar kertasnya seperti ini ya sudah dibagi menjadi empat-empat tabel seperti ini nah dan menuliskan sebuah naun kata benda atau sebuah kata kerja yang berhubungan dengan foto editing edit foto kelompok yang menulis paling banyak kata kata benda atau kata kerjaan yang menulis di paling banyaknya itulah yang menang jadi satu orang itu mungkin boleh dua atau tiga ya ya menuliskan kata-katanya ini sudah diberikan contoh crop enlarge ya blur foto ya tambahkan ke bawah mencrop enggak crop itu memotong ya enlarge membesarkan blur mengaburkan foto-foto ya sama itu nah bagaimana cara meng-meng sebelum kita masuk yang misalnya besok kamu masuk akan belajar tentang ini yang cara belajarnya itu seperti ini kalian buka ini ya gua apa Google ya kamu buat saja Photoshop is nah itu dia cari Wikipedia nah ini Photoshop Wikipedia yang berbahasa Inggris nnn ini ya tanda kalau ada n ini ini bahasa Inggris kalau ID itu bahasa Indonesia bagusnya pakai bahasa Inggris Nah itu dia ya jadi setelah itu kita kumpulkan mana kata-kata yang berkaitan dengan foto editing nah jet yang jelas sudah ada ya crop tadi ya crop and large blur dan foto sekarang kita tambahkan ya tambahkan apa-apa saja lagi ya fotograf 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 nih nih foto fotograf nah fotograf satu ya Photoshop mana lagi grafiknya ya ini editor 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 sudah lagu satu lagi tuh terus eh mana lagi software nah ini software ya tool nah ini tool kata benda juga tool ya profesional 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 terus digital art digital ya art bisa juga itu ya profesional digital nah digital art ya raster editing editing ya editing udah belum editor editing berdaya ya kemudian image nah ini kata benda nih image ya image terus edit nah edit terus ada lagi kompos nah kompos nah kompos kata kerja terus eh layers ya layers layers layer kata support emas emas bitmask pitmask之atp atau bit imagine máike emas Ya emas ya emas ya emas yah yang mana ya emas nah eh color naik color warna polumbia color terus format file juga berpangkat om masuk tuh format ya terus raster banyak ini ya bisa kita ambil ya eh edit render nih render belum ya render ya teks-teks juga belum ya Nah image foto sudah coba kita lihat fotograf sudah foto belum ya foto terus apalagi bagaimana menggunakannya terus easy ya cara menggunakannya easy bisa terus yang berhubungan dengan in apa dengan Photoshop fitur nah fitur terus eh itu dia kreatif ya kreatif nih kreatif kreatif ya kemudian bisa juga kalian masukkan eh dia ada fungsinya apa fungsi dari Photoshop ini nah ini sejarah ya nah fungsinya file format file sudah ya format sudah image sudah color sudah color sudah kemudian setting ya setting bisa masukkan terus eh bisa juga cara penggunaannya easy ya easy sudah color sudah dia hasilnya kan nanti beautiful ya cantik ya dia grafik sudah ya grafik ada grafik grafik sudah dia tool sudah udah banyak ini ya nah fungsinya function bisa juga ya terus fotonya itu kan ada dada bentuk portrait ada bentuk landscape nah ya bentuk foto itu ada portrait landscape terus ada juga Oh ya dalam foto itu kan ada artisnya nah artisnya ya eh terus habisa di size resize di ukuran dalam menggunakan fotos Photoshop ukuran gambar nah itu bisa di perbesar bisa di perkecil bisa resize ya di atur ulang ke ukuran gambarnya ya terus apalagi bisa kalian cari desi disini nanti ya ya HDR image sudah render sudah Hai terus fotografi sudah nah nah banyak banyak nanti disini yang kata cari kalian cari kata kerja dan kata eh kata kerja dan kata bendanya ya Hai nah barangkali itu dulu mudah-mudahan bermanfaat ya jangan lupa subscribe dan like videonya diskusikan dalam kelas sampai kepada guru dan teman-teman sampai jumpa